Untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak serta memacu minat dan kecintaan siswa pada membaca, para siswa-siswi jenjang sekolah menengah pertama Kristen Kalam Kudus di Merauke secara berkelompok bekerja sama membuat berbagai jenis bunga kertas yang akan diaplikasikan pada pohon literasi. Bahan-bahan yang digunakan para siswa untuk membuat hiasan bunga kertas sangat sederhana, yakni seperti origami dan tisu makan yang dibentuk menyerupai bunga sakura yang kemudian ditempelkan pada media ranting pohon kering yang telah disediakan di masing-masing kelas. Meskipun masih dalam suasana imlek, pemulihan warna tidak harus menonton pada warna merah karena yang terpenting ada makna dibalik pohon literasi ini. Warna yang digunakan di setiap kelas berbeda, ada kelompok siswa yang menggunakan origami berwarna-warni, bahkan ada juga yang menggunakan warna putih polos dengan menambahkan tinta bercorak merah. Polon literasi adalah untuk membaca, dimana sekarang ini minim untuk orang membaca buku. Dengan adanya internet, lebih sedikit orang yang mau membaca buku. Jadi dengan adanya ini, kita bisa membaca buku dan bisa menulis makna dari buku itu. Jadi dengan adanya pohon literasi ini, setelah saya membaca, saya bisa menulis judulnya, lalu ada makna-makna dari buku itu bisa ditaruh di pohon literasi. Pembuatan pohon literasi di perayaan imlek kali ini dengan harapan agar memasuki musim yang baru dapat memacu minat membaca para siswa, sehingga dapat meningkatkan mutu belajar serta budi pekerti.